Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan mempercentrikan sebuah materi tentang tajuk-tajuk salat jenazah Apa ini salat jenazah? Salat jenazah adalah jenazah yang dilakukan untuk jenazah muslim Setiap muslim yang menjaga baik matalaki, menggunakan kekuatan, wajib diselati oleh muslim yang kasih hidup Untuk hukum salat jenazah yaitu keducafaya Keducafaya berarti menghukum Islam yang wajib dilakukan Tapi apabila muslim yang sudah dilakukan, maka kewajiban itu gugur Disini ada hukum salat jenazah yang bertanggung itu berniat yang di dalam hati Dan yang kedua berjadi bagi yang mampu Yang ketiga melakukan 4 kali takdir Yang tidak terukur dan sujud Takdir pertama mengucap alfatiha Lalu takdir kedua membaca salawat Nah takdir ketiga ini membaca doang yang naik Ini juga inti dari sholat jenazah Dan yang terakhir itu salam setelah kapal keempat Nah ini ada beberapa yang ada di dalam Yaitu saat matahari terbit hingga di agama dunia Saat matahari tetap berada di pertenangan langit Dan saat matahari hampir terpenang Nah untuk tepatnya itu di masjid Sebagai namanya di dalam hadis Bahwa ketika saat dia lakukan pas meninggal Aisyah berkata Masukkanlah dia ke dalam masjid Hingga aku bisa mensalatkannya Namun mereka tidak menyatuh jiwanya Maka yakun berkata Dengan Allah Semua Rasulullah SAW Salam Mensalatkan di nantar dua orang mereka baiklah Di dalam masjid Yaitu Suhail dan saudaranya Muslim berkata Suhail bin Dadd adalah Ibn Begah Dan ibunya adalah Begah Hadis Relewati Masjid Nah disini ada catat-catatanya Untuk takbir pertama Membaca Al-Fatihah Takbir kedua Membaca soal dari Nabi Salam Nabi Yang ketiga Takbir ketiga Dawa jenazah umum Dan yang terakhir Berdiri Sina Al-Salam Untuk yang soal dari Nabi itu Sama Bacaannya Saat Mata Ayat Akhir Gitu Untuk Untuk jenazah umumnya yang terakhir itu Untuk jenazah keempat itu Yang Allah maafir lakunya diganti dengan hak Dan seterusnya Disini juga ada yang harus anak-anak Jika jenazahnya anak-anak Yaitu Ada takbid keempat Pada takbid keempat Kita Yang bisa dinak Atau membaca doa sebagainya Dan kemudian salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh